Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan ngebahas tentang keragaman pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Kalau minggu lalu kita ngebahas tentang keragaman mikroorganisme Yaitu baik bakteri, potista maupun cendawan hari ini tentang tumbuhan Memang agak sedikit, agak sangat banyak ya tentang tumbuhan Karena disini juga kaitannya dengan keragamannya Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhannya Tujuan topik hari ini itu adalah bagaimana menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan keragaman dunia tumbuhan Lalu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut Mulai dari hormon dan yang lainnya Kita mulai dengan yang pertama Ciri-ciri tumbuhan, kalau dikatakan tumbuhan itu adalah eukaryot Kalau minggu lalu tentang prokaryot tau ya Bedanya kalau prokaryot tidak memiliki membran inti Kalau eukaryot itu memiliki membran inti Ciri-ciri yang paling basic Lalu tumbuhan itu multiseluler Dia bisa melakukan fotosintesis Dengan gampangnya Lalu dia dapat beradaptasi terhadap lingkungan darat Kadang-kadang juga adaptasi terhadap air Adaptasi terhadap lingkungan yang cukup kering Atau tangan garam tinggi Bisa dia terhadaptasinya cuma lumayan banyak Lalu dia memiliki pergiliran keturunan Ada beberapa tanaman yang ada generasi sporofitnya Lalu ada generasi gametofitnya Itu nanti ada di pembahasan lumut Ataupun pakupakuan Lalu dia melakukan reproduksi dan perkembangan Dengan cara embryo Embryo berkembang dalam gametagium betina Jadi nanti mungkin ada hubungannya dengan putih Jadi nanti perkembangan embryonya itu menjadi biji Nanti bakal jadi bakal buah Ini kena karagaman dari tumbuhan Yang pertama kita Kalau usaha anak kita bilang Kena karagaman tumbuhan Tumbuhan itu dibagi dua Ada yang berpembuluh dan tidak berpembuluh Yang berpembuluh itu nanti ada Briovita Pembuluh itu ada Briovita Ini berpembuluh Lalu sedangkan yang tiga ini Itu yang tidak Yang berpembuluh Ini tidak berpembuluh Ini yang berpembuluh Yang tidak berpembuluh itu Caratnya itu adalah Dia tidak memiliki Floem dan silam Karena kita tahu itu adalah pembuluhnya Pembuluh dari tumbuhan Sedangkan Briovita Gimnosperme Dan Angiosperme Itu adalah masuk dari kelompok Tanaman yang berpembuluh Jadi kalau sana kita bilang Dari kolonisasi dari suatu lahan Nanti dibagi dua Ada yang berpembuluh Dan tidak Pembuluh Yang tidak berpembuluh Contohnya adalah Briovita Atau juga disebut dengan Moses Lalu ada yang berpembuluh Dibagi dua Jadi ada yang berbiji Dan yang Tidak berbiji Yang tidak berbiji Itu disebut dengan Contohnya adalah Beteridofita Sedangkan yang berbiji Nanti dibagi dua Bijinya itu ada yang terbuka Disebut dengan Gimnosperme Naked seeds Lalu ada yang Berbiji Tertutup Atau Angiosperme Nah biasanya Kelompok Angiosperme Adalah tanaman Tanaman Perbunga Oke ya Lalu Kita mulai dari Contoh tanaman Tidak berpembuluh Tanaman tidak berpembuluh Itu contohnya adalah Briovita Atau lumut Karakteristiknya itu Dia tidak memiliki Jalan penbuluh Pastinya Karena topik awalnya adalah Dia Tambuhan Tidak berpembuluh Otomatis Dia tidak memiliki Yang namanya Pembuluh Ya Tidak memiliki Pembuluh Oke Ini kata kuncinya Tidak berpembuluh Artinya tidak memiliki Apa saja Tidak memiliki Akar Tidak memiliki Akar Batang Dan daun Sejati Kata-kata tidak Sejati ini Artinya adalah Dia Memiliki Akar Batang Dan daun Tetapi Itu tidak Memiliki fungsi Yang sama Seperti akar Batang Dan daun Sejati Misalnya Pada daun Dia akan Melakukan Memiliki Jaringan-jaringan Berpembuluh Yang bisa melakukan Fotositesis Misalnya Pada batang Punya Jaringan Berkas Pembuluh Yang lain Atau pada akar Punya silam Nah dia itu Di sana tidak Dia tidak punya Sehingga harus ada Penggantinya Penggantinya Misalnya Apa Misalnya Untuk akar Akar kan berfungsi Sebagai tempat Melekatnya Suatu tanaman Melekat dengan baik Atau menyokong Bagian menempel Ke tanah Itu adalah Fungsi dari akar Maka akar itu Digantikan fungsi oleh Rizoid Oke Fungsi Rizoid Lalu untuk Dia menyerap air Akar menyerap air Maka digantikan oleh Sel-sel yang ada di luar Dari lumut tadi Misalnya di bagian daun-daunnya Di bagian talusnya itu Dia berfungsi untuk Menyerap air Nyerap air ya Lalu dia bisa Menghasilkan sperma Yang berflagel Karena dia hidupnya Di tempat lembab Maka ada banyak air Sehingga dia harus Memiliki bagian Yang bisa berenang-berenang Untuk bertemu Untuk pergiliran Keturunannya Ya Lalu dia memiliki Fase gametofit Dan Fase sporofit Jadi sporofit Dan gametofit Gametofit itu adalah Sel gamet Ada sel gamet jantan Dan ada sel gamet betina Sama seperti pada sel sperma Dan sel ofum Atau pada hifa kemarin Hifa Hifa jantan Hifa positif Dan hifa negatif Sama kayak hifa jantan Hifa betina Tapi tidak kita gunakan Jantan dan betina Pada jamur Nah pada disini Pada lumut ini Dia memiliki Fase gametofit Yang lebih dominan Ya Sehingga Ketika kita berbicara Tentang lumut Maka sering kita temukan Bagian yang hijau-hijau banyak Ya Bagian talusnya Bagian yang seperti daun Nah itu adalah bagian Dari gametofitnya Sedangkan bagian yang berspora Yang membutuhkut pucu-pucu Unti kantong sporanya Itu bagian sporofit Itu biasanya tereduksi Jarang kita temukan Yang bersifat Pasenya itu Pasel sporofit Oke Lalu kita Ini bagiannya Ya bagiannya Kalau kita lihat Disini ada sporofit Yang menghasilkan spora Ini bagian gametofit Nah sehingga Kalau kita sering nemuin Itu seringnya bagian gametofit ini Yang paling sering kita temukan Ini ada bagian rezawi Yang tadi berfungsi Untuk melekatkan pada substratnya Nanti ada bagian stolon Kalau kalian pernah dengar kata stolon Stolon itu di stroberi ya Nah di lumur ini Juga ada Bagian yang namanya stolon Jadi sering kita temukan Bagian yang ijo-ijo ini ya Bagian dari gametofit Sehingga Di briovita Gametofit itu Sangat dominan Oke ini siklus hidupnya Ya siklus hidupnya Tidak terlalu Perlu dibahas Cukup kalian lihat saja Bahwa siklusnya itu Ada sama Ada haploid Dan ada diploid Ya nanti Di perkembangan dari sporanya Ini Contoh-contoh Pada Tumbuhan tidak berpembulu Contoh-contoh dari lumut Ada lumut hati Ya ada lumut hati ini Yang sering kita temukan Di dekat-dekat Selok parit-parit Di dinding-dinding parit itu ya Ada lumut sejati Ada lumut tanduk Ya mirip kayak rumput Tapi bukan ya lumut tanduk ini Itu lumut Ya jenis-jenisnya Oke Ini kita masuk tadi Ini yang sudah Tadi yang sudah Tidak berpembulu Contohnya ada lumut Nah sekarang adalah yang Berpembulu Berpembulu itu Ada tadi apa saja Ada Teridovita Ada gimnosperme Dan ada Angiosperme Karakteristiknya Pastinya Dia memiliki Jaringan Pembulu Silem Dan phloem Ya Mengangkut air Dari akar ke tanah Dari akar Dari tanah Melalui akar Ya di akar itu ada Silem banyak Nanti naikin ke atas Di bagian daun Nanti dia disana Ada pembulu tapis Phloem itu tapis Pembulu tapis Berfungsi untuk Mengangkut Hasil fotosintesis Ke seluruh tubuh Gitu ya Jadi kalau pada paku Pada gimnosperme Dan pada angiosperme Sudah punya Jaringan pembulu Jaringan pembulu Artinya dia memiliki Akar Batang Dan daun Sejati Dia tidak perlu Ada rizoid Karena sudah punya akar Kalau pada Pada tumbuhan Tadi Tidak berpembulu Dia tidak memiliki akar Maka digantikan oleh Rizoid Dan sel-sel Di luar permukaan tubuh Maka pada tanaman Berpembulu ini Itu penyerapan air Oleh akar Pastinya Karena sudah ada Silem disana Lalu dia menghasilkan Sperma berflagel Atau tidak berflagel Tergantung lokasi Tumbuhnya Kalau yang di air Maka dia butuh Flagel Kalau yang di darat Tidak perlu Flagel Oke Lalu dia Fase sporofitnya Dominan Dari bandingkan Gametofitnya Sehingga Pada tanaman Yang berpembulu Itu sporofitnya Lebih banyak Ya misalkan pada Pada paku Itu lebih banyak Sporofitnya Dibandingkan Gametofitnya Oke Ini contohnya Yang pertama Ada Teridovita Teridovita itu Kita sering Sering nemunya Itu adalah Bagian dari Fase sporofitnya Itu Dominan Sporangium Tersusun dalam Strobilus Ini Dalam strobilus Atau juga disebut Dengan Sorus Sinangium Lalu Pase gametofitnya Tereduksi Ini bedanya Dengan Si lumut Tadi Kalau lumut Tadi kebalikannya Sporofitnya Tereduksi Gametofitnya Dominan Kalau disini Sporofitnya Dominan Gametofitnya Yang tereduksi Hidup Bebas Lalu dia Spermanya Berflagel Oke ya Jadi Contoh paku Itu banyak Kalau kalian Nyelemu Paku Itu Ada yang Paku Di kebun sawit Kalau kalian Memang di kebun sawit Bukan untuk melakukan Hal-hal yang Tidak senonoh Di sawit Ada pohon Sawit Nanti di batang-batang Itu ketempelan Daun-daunan Nah daun-daunnya Itu adalah Paku-pakuan Nah itu Hidupnya Epifid Ini Siklus hidup Paku sijati Tinggal dibaca saja Sangat gampang Bahwa Ada tahap Haploid Ya Ada tahap Haploid Ada tahap Diploid Hampir sama Nanti ada Proses pembuahan Sel telur Ketemu sel sperma Ada Archegonium Ada Anteridium Lalu nanti jadi Zigor Zigor Nanti tumbuh Berkembang Berkembang Jadi Sporofit Dewasa Jadi Sorus Bentuklah Spora-spora ini Yang akan Kesebar Ke mana-mana Nah Spora ini Nanti akan berkembang lagi Kawin lagi Seperti ini Lebih Sama saja Seperti siklus-siklus Dari hidup yang lain Lalu Ini Kita lihat Keragaman Tumbuhan berpembuluh Tanpa biji Ini contoh Paku-pakuan Ada Paku purba Ada Paku purba Daun mikrofil Contohnya Lycopodiopita Ada Aquistopita Ini Lycopodium Ada Lycopodium Jadi Cantih Ada Selagenila Paku air Lalu ada Equisetum Debilia Ada Plasidium Plasifidum Ini banyak Kadang-kadang Bunga Apa yang Ditanam-tanam Sama ibu-ibu Itu juga Ditanam-tanamin Jadi tanaman-tanaman Hias juga Kadang-kadang Untuk paku-paku ini Ini yang sering Di tanah-tanah Kebun Tanah-tanah Kebun Sering tanah-tanah Kebun Silotum Lalu ada Terovita Yang di air Ini yang Epifid Yang nempel-nempel Di pepohonan Kadang-kadang Jadikan tanaman Hias juga Suplir Suplir itu masuk Dalam kategori Paku-pakuan Kalau kalian bawa Suplir di ujung-ujung Ada hitam-hitam Itu ada spora Di sana Sporofidnya Banyak di sana Ini Tumbuhan Berpembuluh Berbiji Tadi kan kita bilang Bahwa Tumbuhan Berpembuluh Itu dibagi Ada yang berbiji Dan tidak berbiji Yang tidak berbiji Contohnya adalah Paku-pakuan Kalau yang berbiji Nanti dibagi dua Ada yang Gimnosperme Dan ada yang Angiosperme Berbiji terbuka Dan berbiji tertutup Kok kan Ini perbedaannya Ingat Tadi bahwa Tumbuhan berpembuluh Itu Sporofidnya Dominant Ini Spermatovita Artinya kan Memiliki Untuk berbiji Dia sporofidnya Dominant Untuk berkecambahannya Lalu Gametofidnya tereduksi Tidak hidup bebas Spermanya Tidak berflagel Dan berbiji Karena Hidup di darat Ini yang Gimnosperme Kalian lihat Gimnosperme Itu telanjang Langsung Biji-bijinya Terbuka-buka 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 Langsung biji Jadi pas kita pegang Langsung biji-bijinya Terlanjang Sedangkan pada Biji Angiosperme Itu dibungkus oleh Kulit Dibungkus oleh Buah Ada buahnya Tomat Ada dagingnya Apel Ada dagingnya Baru Ketika kita buka Dalamnya Baru ada biji Sedangkan pada Gimnosperme Itu langsung biji Misalnya Kayak biji melinjo Melinjo Itu langsung bijinya Walaupun ada Bungkus-bungkus di luarnya Ada Exocarp Mesocarp Endocarp Nah itu Sebenarnya langsung biji Itu biji seluruh Jadi mulai Kalau kita makan melinjo Kalau kandi sayur-sayur lodeh Sayur lodeh Sayur asem ya Itu kan ada Melinjo Kadang-kadang ada yang Kalau nggak modal Jualnya itu kulitnya doang Yang ditumis Nah kulitnya itu sebenarnya Dari bagian Itu adalah biji Bagian dari biji Jadi nanti ada yang kuning Yang lembut Atau warna merah Itu adalah Exocarp-nya Dari bagian dari biji Jadi biji itu dibagi tiga Ada Exocarp Mesocarp Sama Endocarp Jadi nanti yang Exocarp-nya itu adalah Yang warna merah Warna kuning Yang lembek-lembbek Yang ditumis Yang bagian keras Yang tengahnya itu adalah Mesocarp-nya Lalu Kalau tidak salah ya Oh nggak No 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 Yang kerasnya itu adalah Endocarp-nya Yang bagian tengah Antara kuning Antara merah Dengan yang keras itu Yang lembek itu Mesocarp-nya Nah nanti yang dagingnya itu Bagian dari endosperm-nya Yang kita kunyah-kunyah Jadi sebenarnya itu biji Seutuhnya Telanjang nggak Dibungkus apa-apa Beda dengan yang Angiosperm-nya ada dagingnya dulu Yang membungkus Oke Ini Tumbuhan berpembuluh Yang berbiji Nah Sebenarnya Kalau tumbuhan Pembuluh yang berbiji Itu ada Ada Yang berbiji Ter Berbiji Monokotil Satu Lalu ada yang Berkeping dua Atau dikotil Itu bagian dari Angiosperm-nya ya Nah sehingga Tumbuhan berpembuluh Yang berbiji ini Paling gampang kita temukan Yang Kelompok-kelompok Yang Monokotilan dikotil ya Dia Mencakup 90% Dari 290 ribu Jenis tumbuhan Yang bertumbuh berbiji ini Kenapa bisa Banyak banget Tumbuhan ini Ditemukan di Bumi ini Di bumi kita ini Karena Karena kunci adaptasinya Bahwa tumbuhan berbiji ini Gampang mengkolonisasi Daratan Kenapa Karena serbuk sarinya Bisa gampang dibawa Misalnya Secara pasif Dibawa oleh Angin Atau hewan Misalnya Kayak bunga dandelion Terus Pokoknya Tanaman-tanaman Yang berbiji Atau berbunganya Cukup ringan Maka dengan gampangnya Dibawa oleh angin Atau menempel Pada bulu-bulu hewan Atau pada Serangga Serbuk sari Atau serangga Suka nempel Pada bunga-bunga Untuk menghisap madu Nah di bagian kakinya Itu menempel Serbuk sari Lalu dia terbang Ke bunga yang lain Maka dia akan Membawa serbuk sari Dari bunga yang satu Lalu menempel Pada bunga lainnya Di bagian putihnya Lalu terjadilah Proses Fertilisasi Jadilah nanti Bunga baru Nanti biji baru Tersebarlah itu Ya Hewan contoh lainnya Itu adalah Kelelawar Kelelawar itu bisa Mengetahui mana Buah yang udah mateng Itu pasti didetangin oleh Kelelawar Malam-malam Dimakanin sama dia Makanya pada Pohon-pohon Yang udah siapkanin Itu akan berjatuhan Buahnya Karena itu Dipotein Sama si kelelawar Tadi Jadi kelelawar itu Walaupun sekarang heboh Kelelawar itu menyebabkan Covid-19 Membawa Menyebarkan Tapi Kelelawar sangat berfungsi Untuk menyebarkan Tanaman-tanaman Yang suka kita makan Makan buah-buahnya Atau monyet Bisa juga membawa Biji-bijian Ketika dia makan Nanti dia pergi-pergi Lalu Pembuahannya Tidak membutuhkan air Jadi pembuahannya Tidak membutuhkan air Kadang-kadang ada tanaman Yang gak perlu kita siram Juga tumbuh dengan sendirinya Pembuahannya Bisa juga dari Kunci adaptasinya itu Tumbuhannya bisa dibawa oleh air Misalnya kayak kelapa Kelapa Oke bisa Lalu ada biji Bijinya itu Strukturnya untuk bertahan Di lingkungan darat Itu sangat kuat Jadi biji itu Bisa kita simpan lama Sehingga Dia mengalami dormansi Lalu ketika kena air Langsung berkecambah Jadi tumbuh baru Misalnya kayak kacang Kacang-kacangan Kacang-kacangan ini kan Bisa dijualin lama Gak tumbuh-tumbuh Tapi ketika kita biarkan Kita kasih air Gak usah jauh-jauh Ketika kalian praktek Ketika SMP Numbuhin kacang ijo Rendam aja Pake kapas Letakkan di kapas basah Besoknya tumbuh Itu namanya Proses adaptasi Kenapa bisa Tumbuhan berpumbuh Berbiji ini Bisa tumbuh Dengan baik Dan tersebar Ke seluruh permukaan bumi Sedangkan tumbuhan Berbiji terbuka Karena dia Bijinya tidak dilindungi Jaringan tumbuhan Dia Bisa sih terbang-terbang Dengan sendirinya Tetapi Spesisnya ini Atau jenisnya itu Tidak terlalu sebanyak Angiospermia Jadi Kelompok-kelompoknya itu Ada hanya Bagian dari Coniferovita Pinus-pinusan Lalu ada Cicadovita Cicasrumpi Lalu ada Genetovita Genetum genemon Melinju Lalu ada Ginkovita Ginko biloba Ginko biloba Kalau kalian dulu ingat Kalau mungkin Pas zaman SMP ya Cerebrovito Apalah itu Yang digunakan Untuk anak-anak sekolah Supaya meningkatkan Daya ingat Konsentrasi belajar Dulu sih katanya Kayak gitu Ginko biloba itu Bisa Memperkuat Daya ingat Tetapi yang saya baca Bahwa Ginko biloba Ternyata Memiliki efek Terhadap Meningkatkan Daya ingat Itu kayak Seperti suggest aja Sugesti bahwa Oh ketika kita Minum Obat Yang mengandung Ginko biloba Jadi meningkatkan Daya ingat Sebenarnya Enggak juga Sebenarnya Saya lewatkan Yang ini Ini Angiospermia Tumbuhan berbiji tertutup Tadi Contoh-contohnya Banyak tuh Makanya tadi Tersebar Ada pohon Apa ini Jati ya Pohon jati Lalu ada Ini saya gak tau Ini buah apa ya Ada buah-buahan ya pokoknya Bunga cempaka Lalu bunga teratai Lalu ada Ecing gondok Itu maksudnya Kebiji tanaman Angiospermia Berbiji tertutup Jadi Perawakannya Ada yang herba Herba itu Yang tanaman pendek Ada semak Yang lanting-lanting Seperti itu Ada pohon Jadi 250 ribu spesiesnya Itu kebanyakan Ditumbuhan Ditemukan di muka bumi Itu adalah Si Angiospermia 250 ribu spesies Beda dengan Yang Gimnaspermia tadi Gimnaspermia Cuma ada 4 kelompok besar Kalau pada Angiospermia Itu sangat Sangat banyak Oke Ini Pembuahan Gandanya Jadi nanti kita Tahu Nanti dia ada Kepala putih Ada Nanti ada Kepala putih Ada bandang sari Pada Pembuahan Pada Angiospermia Ini Contoh-contohnya Bahwa Keragamannya Itu ada Teratai Ada cempaka Ini ada yang Bunga Bangke Yang Bunga bangke Amorfovalus Beda ya sama bunga Amoraflesia Jangan disama-samain Beda Kadang-kadang orang awam Bunga Raflesia Disebut juga bunga bangke Beda Ini satu spesiesnya Amorfovalus Kalau itu Raflesia Amnoldi Gitu ya Ini ada Putri malu Masuknya Angiospermia juga Ini anggrek Juga Angiospermia Ini Tadi Dikotil Dan monokotil Ini pembagian Dari Angiospermia Angiospermia Dibagi dua Ada dikotil Dan monokotil Dikotil Ini Kepingannya dua Ketika dia Berkecambah Dari satu Jadi dua Ketika dia berkecambah Muncul nanti Perkecambahannya Dari sini Sedangkan Monokotil Satu Ketika berkecambah Ya satu aja Tidak membelah Jadi tidak berkeping Kepingnya cuma satu Tidak perlu membelah Jadi ketika proses Perkecambahan Dia tidak membelah menjadi dua Nah itu beda antara dikotil Sama monokotil Ini perbedaan antara dikotil Dan monokotil Yaitu dikotil Itu ada Dua kotiledon Ini dua Kepingnya Kalau monokotil Satu kotiledon Daunnya Menyirip Ini sejajar Ini kambium Tidak ada Berkas Tidak ada Berkas pengangkutnya Tersebar Ini melingkar Lebih teratur ya Kalau yang dikotil Bunganya kelipatan Ini perbedaan monokotil Dan dikotil Sudah kalian belajar Dari SMP SMA Belajar ini Yang paling gampang tuh Dikotil akarnya tunggang Monokotil akarnya serabut Ini yang tadi saya bilang Kenapa bisa adaptasinya banyak Karena dia bisa dibantu oleh angin Ini contohnya kayak dandelion Atau bunga rumputan juga Itu gampang dibawa oleh angin terbang Dengan angin kencang Apalagi dengan Itera Dunia itera ini ya kan Anginnya Sudah melebihi Kayak Setiap hari kita kayak bisa nonton Angin puting beliung gitu ya Putar-putar anginnya Nah itu di Itera Gampang tersebar Kalau ditumbuhin tanaman-tanaman Yang bisa digampang dibawa oleh angin Ini penyebaran oleh manusia Kalian pakai celana Lewatin dari Dari gedung E Ke gedung D Itu banyak ada rumputan Yang lewatin embung Itu ada biji-biji rumput Itu nempel di badan kalian Di celana Di kuas kaki Atau ada kelewat anjing Di bulu-bulu anjing Itu nempel Nanti dibawa Misalnya ke GKU tuh Sehingga tiba-tiba Kok banyak rumput di GKU Karena kalian yang bawa Rutinitas kalian Kuliah di gedung E Praktikumnya di lapte Bisa kebawa oleh kalian Lalu penyebarannya oleh air Gitu ya Bisa Kenapa Kelapa itu dekat dengan Pinggir pantai Karena dia Bisa adaptasi penyebarannya Melalui air Atau disebut juga dengan Hidrokori Ya Itu nanti dibawa oleh Dari di air Pas ada gelombang Telempar ke pantai Nanti dia disana Tumbuh berkecambah Jadi dia di pinggir pantai itu Banyak pohon Kelapa Ini Dibawa oleh hewan Zookori namanya Zookori itu ada lebah Lebahnya itu Ada Yang tadi saya bilang Bahwa nanti menempel di Kaki-kakinya Lebah itu Serbuk sarinya Nanti terbang ke pohon lain Ke bunga lain Nanti nempel di bagian putih Maka nanti terjadi penyerbukan Lalu ini ada Hummingbird Kolibri Dia bisa masuk Misalnya ini ada beberapa tanaman Yang bunganya itu Masuk banget ke dalam Sehingga Pertemuan antara benang sari Sama pala putihnya itu Susah Sehingga dengan ada bantuannya Si kolibri ini Paruhnya sempit Dia bisa memasukkan Ketika dia ingin mengambil madu Maka kan nempel Permukaan atas Dari benang sarinya Nah ketika dengan paruh sempit Bisa masuk sampai ke dalam putihnya Sehingga penyerbukan Atau penyebarannya itu Bisa Lebih cepat Dengan adanya Bantuan dari burung Yang Paruhnya sempit ini Lalu ada kelelawar Tadi saya bilang Polinator pada malam hari Dia tahu Milih mana Tanaman Buah yang udah mateng Bunga yang udah mateng Nah dia tahu Mana pintar dia kelelawar Karena dia bisa mendeteksi Semuanya Ya Ini Kalau ditanya Manfaat tumbuhan untuk apa Ya Tumbuhan kita tahu Penyedia oksigen Sebagai sumber makanan Kalau gak ada tumbuhan Gak ada Kita gak bisa makan Mati Ya Lalu secara estetika Bisa mempercantik Nanti anak-anak Alkitab Landscape itu Mempelajari bagaimana Tanaman yang Sebagai tanaman hias Tanaman Mengundang Burung Tanaman mengundang Apa lagi Mengundang serangga Karena ada aroma-aroma Nah bingung ya Kenapa Anak landscape Gak belajar biologi dasar Gitu ya Soalnya mereka dapat Basic biologi dasar Untuk mempelajari Hal-hal yang berhubungan Dengan ekologi Dengan tumbuhan-tumbuhan Penyedia lapangan pekerjaan Otomatis pasti ya Kalau gak ada tanaman Petani gak ada Ya gak ada yang bisa ditanam Orang kultur jaringan Biologi itu gak tahu kerja Kalau yang bidangnya Fisiologi tumbuhan Kalau gak ada tanaman Dia gak bisa bekerja Lalu ada sumber Obat-obatan Tanaman-obatan Orang farmasi Tahu tanaman-tanaman Macem-macem Lalu dia belajar Obat-obatan Ternyata tumbuhan itu Banyak menyuplai sumber Obat-obatan Lalu sebagai fitur Remediasi Membersihkan lingkungan Tercemar Itu tanaman Itu bisa membersihkan Lingkungan yang tercemar Misalnya ini Bunga matahari Bunga matahari Bunga matahari itu Menghilangkan 90% tanah Yang terkontaminasi Radioaktif Cesium Dan strontium Dalam 10 hari Jadi kalau ada lingkungan Yang terkontaminasi Radioaktif Itu tanaman Bunga matahari 10 hari itu hilang Sisa radioaktifnya Bayam duri Tahu ya bayam duri Yang misalnya Kalau kalian buang sampah Banyak sampah-sampah Maka nanti Banyak tumbuh bayam duri Secara alami Tumbuhannya Di situ Nah dia itu nanti Sebagai akumulator timbal Jadi kalau Sanya kalian nemukan Temukan daerah Tanah Yang banyak tumbuh bayam duri Berarti disana Banyak timbalnya Karena bayam duri itu Mengakumulasi timbal Ya Lalu Mengkudu dan eceng gondok Untuk menghilangkan logam berat Pada daerah industri Jadi kalau Saatnya kalian temukan Di suatu kolam Ada banyak Ecing gondok Artinya disana Dia banyak logam berat disana Ya karena Ecing gondoknya itu Akan mengambil Meremigasi Atau menghilangkan Logam-logam timbal disana Seperti kasus yang dulu Sempat heboh di Danau Toba Danau Toba itu Dia nanti ada Sempat waktu itu heboh Disana banyak timbalnya Lalu ditanamin Ecing gondok Dimasukkanlah Di introduksi Ecing gondoknya Ke Danau Toba Nah ternyata Karena saking banyak timbal Ecing gondoknya itu Berkembang biar dengan Sangat banyak Sehingga menutupi permukaan Permasalahan baru muncul Karena apa? Karena sinar cahaya matahari Tidak bisa masuk ke dalam Danau Toba Sehingga Sehingga Ikan-ikannya pada mati Sehingga mau gak mau Harus dicari Penyelesaian Gimana caranya Supaya Ecing gondok tadi Itu tidak Memblooming penuh semua Sehingga dibuat batasan Dipasanglah jaring Gitu ya Supaya Ecing gondoknya itu Terfokus pada titik-titik tertentu Sehingga Orang-orang batak disana Di sekitar Danau Toba itu Mulai berpikir Gimana cara Memanfaatkan Ecing gondoknya Terlalu banyak Dibuatlah Hanyaman Jari tas Jari tikar Gitu ya Karena serada Ecing gondok itu Termasuk yang tebal Selulusanya juga tinggi Oke Dari diversity-nya tadi Dari keanekaragaman Tumbuhan Itu sudah Saya jelaskan Bahwa banyak Ada tumbuhan Tidak berpembuluh Contohnya Lumut Yang berpembuluh Itu ada Paku-pakuan Paku-pakuan itu Yang tidak berbiji Yang berbiji itu Ada gimnasperme Dan angiosperme Angiosperme Dibagi dua lagi Ada yang monokotil Dan dikotil Lalu ketika masuk Ke pertumbuhan Dan perkembangan Pada tumbuhan Bahwa tumbuhan Akan tumbuh Dan berkembang Dengan baik Karena nanti Terjadi pembelahan Dan besaran sel Pada jaringan Meristemnya Baik primer Dan sekunder Lalu nanti Perkembangannya Nanti dari Benang sari Bertemu dengan Putik Polen dan ovul Mengalami Fertilisasi Lalu Menjadi biji Lalu nanti Perkembangan Menjadi buah Sehingga ada Beberapa tanaman Yang buahnya Bisa kita makan Sehingga kita bersyukur Ada tanaman Yang tumbuh Yang menghasilkan Buah-buahnya Yang bisa kita makan Enak-enak Ini Ketika dia ingin Tumbuh dan berkembang Maka Tanaman Itu membutuhkan Yang namanya Hormon Zat pengatur Tumbuh Atau juga disebut Dengan ZPT Itu faktor Internal Atau faktor External Itu suhu Cahaya Gravitasi Panjang hari Tapi kita lebih fokus Ke Zat pengatur Tumbuhnya Sekarang Ini Itu Hormon Nah Kalau kalian tahu Hormon itu ada Auxin Sitokinin Iberelin Asam Absisat Atau singat Aba Lalu ada Ethylen Jadi ada Ethylen Jadi ada 5 Hormonnya Yang harus kalian Hapal Di luar kepala Yang harus kalian tahu Ada Auxin Ada sitokinin Ada giberelin Asam Absisat Dan ada Ethylen Ini Zat pengatur Tumbuhnya Yang pertama Ada Auxin Yang sering Disebutkan Bahwa Auxin itu Sebagai Pemanjangan Batang Ya Jadi kalau tanaman Batangnya tumbuh tinggi Itu karena Kerjaan Auxin Dominansi Apikal Kenapa disebut Dominansi Apikal Kata dasarnya Dominansi Lalu ada Apikal Apikal itu Pucuk Lalu ada Fototropisma Lalu dia Giotropisma Jadi dominansi Apikal Jadi auksin Itu dia Akan merangsang Pertumbuhan Batang Dan pucuk Hingga ke atas Jadi kalau kalian Lihat Ingat Iklan teh Pucuk Itu kerjaan Auxin Sehingga Pucuknya Jadi banyak Tempat Diproduksinya Di mana Di marisem Apikal Daun Muda Dan Embryo Nah Sebenarnya Zat Mengatur Tumbuh Sudah ada Di Tanaman Itu Sendiri Tetapi Kita bisa Buat Si hormon Ini Kita bisa Sintesis Dengan Bisa Bisa Kita Ambil Dari Tanaman Bisa Juga Kita Ambil Dari Bakteri Karena Bakteri Juga Bisa Menghasilkan IAA Oke Misalnya Kalau Kita Ingin Punya Tanaman Yang Tanamannya Itu Memproduksi Pucuk Misalnya Teh Teh Itu Diambil Pucuk Karena Pucuk Dianggap Daun Terbaik Untuk Memproduksi Teh Karena Kaya Akan Polifenol Polifenol Itu Kaya Akan Antioksidan Jadi Kita Ingin Supaya Tanaman Teh Kita Banyak Pucuk Bisa Dipanen Setiap Hari Maka Kita Harus Berbanyak Auxin Di Tanaman Itu Jadi Kita Bisa Kasih Auxin Dari Tanaman Lain Yang Kita Produksi Atau Dari Bakteri Lalu Selanjutnya Ada Hormon Sitokinin Jadi Berfungsi Untuk Pembelahan Sel Perkecambahan Pembungaan Lalu Ada Penundaan Edging Jadi Kalau Kita Ingin Punya Tanaman Yang Pembelahan Sel Yang Cepat Gendut Gendut Ya Berbunga Cepat Itu Kita Kasih Sitokinin Nah Itu Bisa Dibentuk Di Akar Distribusikan Keseluruh Bagian Tubuh Jadi Kalau Ada Tanaman Yang Berbunga Kita Mau Bunganya Itu Tahan Lama Kita Kasih Sitokinin Penundaan Edging Penuaan Menunda Senesens Penuaan Lalu Ada Giberalin Kalau Tadi Sitokinin Pembelahan Pemanjangan Batang Perkecambahan Biji Artinya Sitokinin Dan Giberalin Itu Bekerjanya Berkorelasi Positif Jadi Bersinergi Jadi Kalau ada Sitokinin Kita Bisa Tambahkan Giberalin Itu Tanamannya Jadi Bagus Biasanya Tanaman Yang Memiliki Tujuan Kita Sebagai Tanaman Yang Memproduksi Daun Yang Banyak Biji Bijian Yang Banyak Buah Buah Yang Banyak Kita Kasih Sitokinin Dan Daun Ketia Daun Itu Banyak Sehingga Banyak Tempel Bunga Bunga Lalu Buah Jadi Banyak Itu Kita Kasih Sitokinin Dan Giberalin Lalu Ada Asam Absisan Di sini Sebagai Absisi Daun Atau Buah Menghambat Pertumbuhan Penutupan Stomata Dan Dormansi Jadi Di sini Adalah Dia Dia Berbanding Terbalik Dengan Sitokinin Dan Giberalin Dengan Auxin Juga Karena Di sini Berkerjanya Terbalik Dia Menghambat Pertumbuhan Penutupan Stomata Lalu Dia Dormansi Biji Jadi Biji Supaya Dia Tahan Lama Tidak Berkecambah Berkecambah Maka Kasih Abak Asam Absisat Diproduksi Di daun Batang Dan Atau Buah Jadi Buah Kenapa Bisa Berjatuhan Atau Kenapa Bisa Matang Karena Ada Etilen Buah Yang Matang Atau Buah Yang Masak Itu Kayak Akan Etilen Jadi Kalau Kalian Temukan Satu Tandan Pisang Satu Buah Warna Kuning Lalu Kalian Biarkan Nempel Di Sana Lalu Kalian Masukkan Kedalam Suatu Wadah Atau Dalam Satu Karung Satu Karung Hari Ini Warna Ijo Semua Cuma Satu Warna Kuning Besok Pagi Ketika Buka Karung Maka Satu Tandan Kuning Semua Karena Etilen Menyebar Karena Etilen Bentuknya Gas Makanya Ada Yang Sintetiknya Berupa Karbit Buah Yang Dikarbit Buah Yang Dipaksa Matang Karena Fungsi Dari Etilen Itu Pematangan Buah Mengugurkan Daun Jadi Dulu Jaman Jaman Amerika Berantem Sama Vietnam Itu Pake Etilen Ngugurin Daun Sehingga Tentara Vietnam Nggak Bisa Sebunyi Lagi Lalu Ada Beberapa Contoh Mengatur Zat Tumbuh Pengaruh Auxin Kalau Auxin Tadi Dibilang Adalah Sebagai Pemanjangan Batang Dominansi Apikal Untuk Pucuk Dulu Dikatakan Sebagai Auxin Itu Dia Bisa Auxin Itu Dia Sensitif Terhadap Cahaya Dulu Kota SMA Dikatakan Auxin Itu Menuju Cahaya Menuju Cahaya Jadi Kalau Ditatakan Tanaman Di Bagian Yang ada Mataharinya Maka Pucuknya Itu Akan Ke Arah Matahari Sebenarnya Bukan Auxin Itu Dia Sensitif Terhadap Cahaya Matahari Sehingga Ketika Ada Batang Tegak Lurus Kena Cahaya Maka Batangnya Itu Menjauh Menolak Cahaya Sehingga Terdorong Menjauh Dari Cahaya Sehingga Membuat Berbelok Pucuknya Justru Menghadap Ke Cahaya Padahal Auxinnya Semua Turun Ke Bagian Batang Ini Bisa Kita Lihat Dengan Diberikan Auxin Maka Pemanjangan Batang Menjadi Tumbuh Sangat Tinggi Tumbuh Terus Batangnya Semakin Tinggi Konsentrasi Auxin Di 10 Pangkat Minus 2 Itu Batangnya Tumbuh Tinggi Tetapi Tidak Boleh Ada Auxinnya Tidak Terlalu Banyak Karena Setiap Itu Ada Pengaturannya Tidak Boleh Terlalu Banyak Juga Harus Ada Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh Yang Sesuai Mentang Auxinnya Untuk Meninggikan Batang Menambah Pucuk Menambah Auxinnya Bar Bar Tidak 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 Bagus Ini Sitokinin Tadi Saya Bilang Perkecambahan Pembelahan Sel Nah Ini Daun Yang Dikasih Apa Tidak Dikasih Sitokinin Nah Biasanya Ini Tanaman Tanaman Yang Daunnya Memiliki Efek Misalnya Sebagai Senyawa Obat Butuh Daun Yang Banyak Kalau Tumbuhnya Kayak Gini Susah Lapanen Daunnya Sehingga Dikasih Sitokinin Supaya Daunnya Banyak Bisa Kita Ambil Kita Keringkan Kita Jadikan Ekstrak Jamu-jamuan Ini Pengaruh Auxin Dan Sitokinin Dilihat Disini Yang Dikasih Auxin Tumpuhnya Pucuknya Tinggi Memanjang Yang Dikasih Yang B Dikasih Tunas Ujungnya Dipotong Sehingga Ketika Auxin Pucuknya Dipotong Maka Sitokinin Akan Bekerja Untuk Menghasilkan Cabang Pinggirnya Atau Cabang Lateral Jadi Kalau pada Auxin Itu Akan Meransang Pucuk Kalau Pada Sitokinin Dia Akan Memperbanyak Cabang Cabang Samping Sehingga Daun Jadi Lebih Banyak Ini Lihat Disini Antara Pengaruh Giberelin Giberelin Terhadap Percambahan Biji Disini Kalau Kita ingin Panen Buah Anggur Buah Anggurnya Tidak Cili Cili Tidak Dikasih Giberelin Kita Dagingnya Tebel Gede Gendut Gendut Semok Itu Yang Disukai Oleh Manusia Orang Maka Kita Kasih Giberelin Ini Lihat Kontrol Yang Dikasih Giberelin Beda Nyata Makanya Kalau Tanam Di Thailand Itu Buah Buah Gede Gede Itu Perlakuan Dari Hormon Mereka Sangat Aware Dengan Pertanian Sangat Fokus Dengan Pertanian Sehingga Buah Buah Di Sana Dijual Dengan Keadaan Yang Terbaik Daging Buah Tebel Manis Bijinya Kecil Itu Yang Diinginkan Oleh Pasar Ini Giberelin Tadi Sudah Saya Bilang Ini Etilen Etilen Membentuk Gas Dan Memicu Pemasakan Buah Ini Ada Contoh Nomor Satu Ada Buah Pisang Matang Adanya Etilen Dari Jeruk Lalu Yang Kedua Buah Pisang Matang Dengan Sintetik Pakai Karbit Lalu Ini Kontrol Buah Pisang Yang Tidak Dikasih Apa Apa Buah Pisang Yang Etilen Alami Nomor Tiga Sama Nomor Satu Itu Bagus Matang Kalau Ini Dipaksa Hitam Jelek Ya Jelek Makanya Dibilang Buah Yang Karbit Tidak Enak Matang Tapi Mengkal Enggak Enggak Enak Enggak Kerasa Buah Yang Matang Di Pohon Kayak Durian Dimatang Di Karbit Makanya Diluarnya Kelihatan Bunyi Bunyinya Bagus Ternyata Pas Dibuka Dalam Zong Ini Pengaruh Etilen Jadi Saya Bilang Bahwa Kalau Ada Yang Matang Satu Di Suatu Kelompok Maka Itu Matang Semua Ini Gak Ada Ini Kontrol Ini Dikasih Tomat Dikasih Etilen Jadinya Masak Tergantung Tujuannya Kalau Misalnya Kalian Panennya Di Gisting Mau Dibuang Ke Bandar Lampung Butuh Waktu Berapa Jam Makanya Kalau Bisa Pas Nyampe Di Bandar Lampung Itu Baru Mateng Jangan Pas Di Gisting Udah Mateng Pas Nampeng Udah Hancur Lebur Sehingga Harus Dipisahkan Yang Merah Merah Yang Kuning Mereka Sudah Tau Kalau Sane Etilen Kalau Ada Yang Mateng Satu Dicampur Dengan Yang Masih Belum Mateng Maka Semuanya Akan Mateng Besoknya Itulah Satu Trick Yang Dipajari Bagaimana Hilrisasi Pertanian Supaya Buahnya Bisa Dikirim Lima Hari Gak Mateng Semua Dipisahin Sudah Ada Cara Pembelajarannya Ini Asam Absisat Ingat Asam Absisat Menghambat Perkecambahan Akan Berkecambah Jika Tumbuhan Itu Tersiram Air Sehingga Asam Absisat Tercuci Sehingga Beji Bisa Berkecambah Kembali Misalnya Bunga Yang Di Daerah Mojave Desert Pertama Banyak Asam Absisat Ketika Tidak Ada Hujan Tidak Tidak Tumpuh Lalu Ketika Hujan Turun Membasahi Bumi Sehingga Asam Absisat Itu Inaktif Tercuci Hilang Lalu Biji-biji Bunga Mojave Itu Itu Akan Berkecambah Jadi Setelah Hujan Badai Di Daerah Mojave Itu Yang pertama Kering Kerontang Hujan Badai Tumbuh Bunga-bunga Yang Sangat Indah Seperti Ini Jadi Akan Ada Keindahan Setelah Badai Hujan Badai Pasti Memunculkan Keindahan Setelahnya Itu Karena Apa Aba Asam Absisat Tercuci Ketika Hujan Badai Dibawa Oleh Air Karena Aba Itu Dikenal Sebagai Hormon Stress Jadi Supaya Kalau kita Ingin Biji Tanaman Kita Tidak Berkecambah Cepat Kita Kiri Misalnya Luar Negeri Butuh Waktu Sebulan Atau Apa Kita Kasih Asam Absisat Supaya Berkecambahan Biji Tidak Jadi Misalnya Biji Apa Biji Kacang Ijo Atau Biji Supaya Tidak Mulus Ini Tadi Yang Auxin Auxin Menjauhi Cahaya Jadi Di Bagian Ini Jadi Respon Auxin Pada Batang Bergerak Menghindari Arah Cahaya Jadi Ini Ada Ini Cahaya Ini Cahaya Datang Oke Kita Pakai Pen Ini Ada Cahaya Nah Disini Auxin Banyak Lalu Ketika Ada Cahaya Nah Auxin Itu Menjauh Dia Ke Arah Sini Pergi Dia Menghindari Cahaya Karena Dia Menghindari Cahaya Jadi Bengkok Semuanya Kesini Membuat Bagian Ujung Ini Justru Malah Mendekati Cahaya Sehingga Salah Tanggap Dulu Guru-guru Disana Mengatakan Bahwa Tanaman Itu Akan Mendekati Arah Datangnya Cahaya Matahari Padahal Bukan Karena Auxin Menjauhi Cahaya Sehingga Dia Berkonsentrasi Di bagian Batang Ini Pergi Untuk Menjauhi Cahaya Membuat Itu Terjadi Belokan Sehingga Di bagian Ujung Ini Mendekati Cahaya Padahal Auxin Pada Menjauh Kesini Semuanya Pada Menjauh Pergi 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 Sekarang Ini Belok Semuanya Sehingga Bagian Ujung Pucuk Itu Malah Mendekati Cahaya Sehingga Jadi Salah Kaprah Bahwa Auxin Mendekati Cahaya Padahal Bukan Seperti Itu Oke Ini Geotropisme Bahwa Respon Pertumbuhan Terhadap Gaya Tarik Bumi Memang Pada Dasarnya Akar Itu Akan Mengikuti Gerak Tarik Bumi Gravitasi Pasti Akar Tumbuh Ke bawah Tidak Akar Tumbuh Ke atas Ya Menuju Tanah Kedaleman Makin Dalam Tanah Makin Jalan Lalu Ada Tigmotropisme Respon Tumbuhan Terhadap Sentuhan Putri Malu Lalu Ada Sulur Pada Kacang Panjang Ketika Dia Bersentuhan Dengan Ranting Maka Dia Langsung Melilit Itu Salah Satu Dari Tigmotropisme Oke Dari Sini Penjelasannya Tentang Tumbuhan Pertemuan Hari Sampai Disini Saja Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh